Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di Andung Kaur Channel Pada kesempatan kali ini Menanggapi pertanyaan beberapa rekan Mengenai Mumble Yaitu Bagaimana caranya untuk merubah Username atau akun Di Mumble Yang sudah terregister Ini contoh Andung Sudah terregister Ada centang korenya ini Ini ketika Rekan-rekan itu Mengedit ya Mengeditnya dari sini Nah ini saya edit ya Andung jadi kais contohnya Ini contohnya Kais saya koneksikan Nah disini tetap Andung ya Mau saya ganti Yang lain contohnya Saya ubah jadi Fakih mamanya Tetap saja Ketika dikoneksikan Akan Kembali ke username Atau akun yang awal Yaitu disini Andung Nah Cara merubahnya bukan dari Depan tadi ya Cara merubahnya yaitu Ini ketika sudah Teregister seperti ini Kita menuju Saya garis bawahi Untuk merubah Harus melalui Mumble dari PC ya Nanti kalau Android Merubahnya Harus dari PC Yaitu nanti harus Import Export Dan import Certificatenya dulu Baik Disini klik server Kemudian disini Register user ya Disini ada beberapa Ketika sudah Teregister Biasanya akan Bisa melihat Register user yang lain Nah disini Andung Saya rename saja ya Langsung jadi Kais contohnya Oke Klik oke Maksudnya jadi Kais Nah Mau dirubah nanti Dirubah lagi ya Tinggal di Klik server Register user Ya tinggal Username nya dipilih Tinggal di Rename Nah disini Rekan-rekan juga bisa Merename Akun atau username Yang lain Makanya ya Nanti ya Kalau sudah Masuk ya Jangan Asal Rename yang lain Cukup punya Kita saja Di rename Nah otomatis Akun kita sudah Berganti Namanya Nah ini sudah Terganti Yang awalnya Antum jadi Kais Baik Bagaimana caranya Kalau di Android Ya Baik Kalau di Android Nanti saya Caranya Saya gabungkan Dengan Cara untuk Yaitu Mengganti Avatar Atau Memberi Avatar Atau Semacam Icon Coba saya Koneksikan dulu Contohnya disini Ini yang di Android Baik Nah nanti Avatar disini Ya Ini kan Gambar Simbolnya Make Nah nanti Nanti akan Berubah menjadi Semacam Picture ya Profil Picture Seperti itu Caranya mudah ya Ini memang Haru jadi PC Di self Change avatar Nah pilih saja Picture atau Gambar yang Ada Saya pilih Ini foto Saya open Otomatis ya Nah disini Kais ada Icon Atau avatarnya Melihatnya Harus dari Android Baru kelihatan Kalau dari PC Ya Kita arahkan Kursornya Ke username Muncul Avatarnya Baik ini Bisa Permanent Kalau sudah Teregister Usernya Kalau belum Teregister Nanti Begitu Connect Akan hilang Kalau sudah Teregister Seperti ini Akan permanent Baik Sekarang Ini yang di HP Bagaimana Caranya untuk Merubah ya Kalau dari HP atau Android Kan tidak bisa Merubah Surname Sama iconnya ini Iconnya ini Selagi tidak Di Mute Istilahnya Akan muncul Tapi ketika Di Unmute Ya hilang Seperti itu Baik Sekarang Di Android Bagaimana Cara untuk Memberikan icon Sama Merubah Contohnya Merubah Akun disini Baik Caranya Yaitu Kita harus Import Certificate Export Kemudian Import Ya Disini Klik disini Kemudian Setting Authentication Disini Saya export dulu Certificatenya Certificatenya Saya export Note Oke Saya lihat dulu Di Folder Mumla Oke Kemudian Yang di PC Yang di PC Ini saya Pick up dulu Karena Ini PC nya Saya gunakan Bersama Saya pick up dulu Configure Certificate Wizard Jangan lupa Di backup Dengan cara Export Oke Saya save Oke Tadi Nampaknya Sudah Tapi Gak Apa Saya Backup Lagi Finish Oke Kita Lihat Disini Tadi Di Mumla Nah Ini dia Coba Saya Copy Nanti Saya Copy Ke PC Saya Salin Dulu Oke Kalau Saya Menggunakan Knox Ini Ini Karena Saya Menggunakan Knox Agak Beda Tapi Kalau Bukan Android Langsung Dikoneksikan Ke PC Saja Nanti Langsung Bisa Salin Baik Baik Setelah Itu Nanti Saya Akan Import Di PC Oke Saya Lihat Dulu Tadi Agak Lemot Ini dia Yang Diekspot Dari Android Tadi Saya Kopikan Ke desktop Saja Biar Lebih Enak Baik Setelah Itu Saya Disconnect Dulu Konfigur Certicate Wizard Saya Import Dulu Ini import Yang dari HP Tadi Saya Open Tadi Di desktop Nah Ini dia Mumla Yang Dari Android Tadi Saya Open Kemudian Next Next Finish Nah Ketika Begini Kita Login Akan Sudah Menjadi Username Yang Di Android Tadi Saya Coba Koneksikan Otomatis Jadi Yang Yang Di Android Ya Kawro Oke Oke Seperti Itu Ya Otomatis Yang Di Android Akan Terkick Akan Otomatis Keluar Karena Certificatenya Dipindah Di PC Nah Setelah Ini Kita Tinggal Register Register User Tinggal Kita Edit Saja Disini Saya Rename Jadi Contohnya Fakih Oke Baik Sudah Jadi Fakih Saya Mau Cek Avatar Self Cek Avatar Star Saya Pilih Yang Ini Open Coba Oke Sudah Nah Disini Tinggal Nanti Disconnect Kita Certificatenya Kita Kembalikan Yang Awal Saya Import Lagi Tadi Yang Kita Pickup Namanya Kais Certificatenya Nah Ini Oke Kais Open Next Next Finish Tinggal Koneksikan Oke Oke Sudah Kembali Ke Kais Setelah Itu Tadi Maaf Nah Harusnya Tadi Dipe Tidak Dulu Ya Maaf Saya Ulangi Lagi Certificate Wizzet Ya Saya Kembalikan Yang Mumla Tadi Saya Import Dulu Tadi Belum Diexport Yang Dari Android Tadi Next Finish Oke Saya Disconnect Koneksikan Saya Connect Lagi Ke Yang Fakih Tadi Ya Oke Ini Fakih Oh Nampaknya Sudah Langsung Otomatis Sudah Otomatis Berarti Tidak Usah Di Pickup Certificate Wizard Saya Kembalikan Ke Yang Awal Open Next 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 Oke Ini Sudah Kembali Yang Awal Tadi Baik Saya Akan Kembali Ke Android Saya Coba Koneksikan Kawro Oke Sudah Otomatis Ya Sudah Otomatis Icon Atau Apaturnya Berubah Dan Otomatis Tadi Usurnya Juga Dirubah Jadi Memang Kalau Dari Android Harus Import Certificate Dulu Ya Certificate Itu Di Import Caranya Disini Ya Tadi Di Export Ya Maaf Di Export Setting Kemudian Di Automatication Disini Ada Export Setelah Export Ya Kita Kopikan Ke PC Kemudian Di PC Di Import Ya Certificate Tadi Di Import Jangan Lupa Yang Ini Di Pickup Dulu Ya Kalau Memang Ini Tadi Kan Saya Gunakan Untuk Fakih Ya Kalau PC Itu Belum Beran Digunakan Ya Gak Usah Di Pickup Ya Ini Digunakan Bersamaan Saya Pickup Ya Biar Nanti Bisa Kembali Lagi Kalau PC Itu Memang Belum Digunakan Untuk User Lain Bisa Langsung Ya Langsung Import Certificate Kemudian Register User Yang Di Android Tinggal Di Rename Tinggal Diganti Avatar Setelah Itu Otomatis Ketika Nanti Di Close Dan Dikoneksikan Di Android Otomatis Akan Muncul Avatar Dan Usrinya Sudah Berubah Demikian Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaat Bermanfaat